Dari cara penjualannya juga beda Kalau etnis Tiongwa dagang Ilustrasinya kayak gini Cik-cik, aku punya obat diet, Cik Obat diet ini ciamik soro Minum ini, Cik, satu minggu turun satu ton Gajah minum ini besok langsung jadi tikus Kurang lebih kayak gitu Jadi ada bumbu-bumbunya Sedangkan pedagang-pedagang Eropa Kalau jualan itu ya cuman sekedar info harga Ini obat dietnya harganya sekian That's it Produk sama, harga sama Tapi penjualannya itu bisa berbeda guys Sampai ada pengamat ekonomi yang namanya Ong Eng Tie itu bilang bahwa Pedagang-pedagang Tionghoa itu punya kelebihan Yang tidak dimiliki oleh pedagang-pedagang Eropa Tionghoa Bandung itu tidak terlalu banyak Di tahun 1930 sampai 1960 Tionghoa Bandung cuman 10% dari populasi Bandung Pada saat itu Tapi mereka punya sejarah yang sangat menarik untuk dibahas Tak jani hau, nama ku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty Buat teman-teman yang suka sama kaos yang Intan pakai Minggu ini sudah close PO ya Soalnya memang close PO ini Intan percepat bulan ini Supaya semua barang bisa Intan kirim sebelum libur lebaran Ini kaos bahannya enak banget Dibuat pergi cocok, dibuat tidur pun juga bisa Available di Tokped sama Shopee sampai tanggal 5 Selain gambar konfusius ada juga gambar-gambar tokoh Tionghoa lainnya Seperti Hakim Pao, Kera Sakti, Kaisar Pertama Tiongkok, Jin Sehuang Ada juga tokoh-tokoh samkok, lengkap tokoh samkoknya Mulai dari Kuan Yu, Cao Celung, Cuge Liang, Wang Cong, Yupu Sampai antagonisnya Cao Cao juga ada Segera di check out Ada yang bilang bahwa etnis Tionghoa dulu pas zaman pemerintahan Belanda itu Dianak emaskan sama Belanda Selalu dikasih kesempatan yang lebih baik Tapi hal ini dibantah oleh Dr. Daud Yusuf Dr. Daud Yusuf itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Pada tahun 1978 sampai 1983 Sebelum dia menjabat jadi menteri Dia itu bilang bahwa Tidak ada hak istimewa yang diberikan Belanda kepada etnis Tionghoa Justru Belanda itu mengasingkan etnis Tionghoa Buktinya apa? Beberapa jabatan itu tidak boleh diduduki oleh etnis Tionghoa Etnis Tionghoa tidak boleh masuk di sekolah tertentu Etnis Tionghoa tidak boleh beli tanah Bahkan etnis Tionghoa harus tinggal di kawasan tertentu Ya yang disebut sama pecinan itu Jadi anak emas dari mana? Sekarang bagaimana etnis Tionghoa itu ada di Bandung Sejak abad 19 Orang-orang HK itu sudah datang ke Bandung Bagaimana mereka itu datang ke Indonesia Terjadi karena banyak faktor ya Ya mostly karena Tionghoa pada saat itu kondisinya tidak bagus Sehingga kalau hidup di Tionghoa itu bisa sewaktu-waktu meninggal gitu ya Sudah kondisinya tidak aman banget, kacau banget Sehingga rakyatnya banyak yang lari Larinya itu bukan cuma di Indonesia Tapi di seluruh dunia Jika ditelusuri kembali riwayat kedatangan orang-orang Tiongkok di Priangan Terlihat bahwa kebanyakan dari mereka adalah buruh kasar Yang ikut mengerjakan pemasangan jalur kereta api Bogor, Bandung Yang mana kereta api itu sudah beroperasi sejak tahun 1884 Dulu ya etnis Tionghoa yang terlibat dalam pemasangan jalur kereta api itu Mereka itu mendaki gunung Menerobos hutan Melewati jurang dan sawah Jadi mereka itu saat bekerja itu jauh dari kampung bunian penduduk Sehingga mereka cari makan aja susah Kemudian mereka itu ngakalin sambil ngebikin kue Kue keras yang berasal dari tepung wijen Yang mana itu kue itu bisa awet selama berminggu-minggu Itulah sebabnya di kota-kota kecil yang dilalui proyek pembangunan jalur kereta api Seperti Cicuruk, Sukabumi, Cianjur Mereka banyak mengolah kue-kue tahan lama Ya seperti contohnya Cakwe, Ampiang Sejak tahun 1810 Perkampungan orang-orang Tionghoa itu berada di kabupaten-kabupaten Seperti Cianjur, Bandung, Para Kamuncang, Sumedang, Sukapura, Limbangan, dan Galuh Di Bandung sendiri orang-orang Tionghoa itu semula tinggal di Bancuy Kemudian karena populasi di Bancuy itu terlalu banyak Semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah Maka disediakan tempat di barat Yang namanya adalah Pasar Baru Makanya di Bancuy yang asal mula tempat tinggalnya orang Tionghoa itu Sekarang jadi pecinan lama Pada tahun 1874 Etnis Tionghoa yang tinggal di Bandung itu cuma 6 keluarga Salah satunya adalah keluarga Tamlong Yang diyakini keluarga Tamlong itu yang pertama kali Makanya sekarang di Bandung itu ada jalan Yaitu jalan Tamlong Diambil dari nama keluarga etnis Tionghoa Yang pertama kali mendatangi Bandung tersebut Selain itu juga dapat ditemui etnis Tionghoa Yang berprofesi sebagai pemangkas rambut Ngorek kotoran telinga Sama alat yang disebut kili-kili Eh ternyata zaman dulu itu ada loh ya Profesi ngorek kotoran telinga Di bidang food industry Pada masa itu restoran Tionghoa itu banyak ditemukan di Bandung Sampai Bandung itu jadi surganya makanan Salah satu jajanan yang dibuat oleh etnis Tionghoa di Bandung Yang cukup dikenal sampai sekarang Itu adalah Bacang Ketanya Nyonya Jau Siapa pernah makan ini ayo Pada awal abad ke-20 itu mulai viral jajanan-jajanan Yang dibuat oleh etnis Tionghoa yang viral pada saat itu adalah kembang tahu Resto-resto ya sudah mulai bermunculan Yang terkenal pada saat itu adalah Hoa Sang yang berada di jalan ABC Dan Sin Ah yang berada di perapatan jalan pasar Garu Sunia Raja Pada saat itu masih berupa kayak tepot kayak warung gitu ya Bukan berupa restoran walid gitu Jaman dulu masih belum ada restoran yang besar-besar gitu belum ada Di tahun 1950 mulai terkenal resto-resto yang lain Seperti Resto Gelung di Sunia Raja Resto Jatli di Becinan Ramak Dan Resto Hongsing di Bancuy Mulai menjamur Tapi terus diterpa isu buruk Yang mana resto-resto Tionghoa itu kesannya itu kotor Sehingga pemerintah Hindia Belanda itu melakukan pengawasan ketat Di bidang kebersihan dan kesehatan Sehingga restoran-restoran masakan Tionghoa itu Itu banyak dibatasi Bukan cuma rumah makanannya yang diinspeksi Dikontrol ketat Diawasi secara ketat Kokinya juga gitu Kokinya juga diperiksa Kokinya harus bersih Kokinya harus sehat Tadi kan Intan bilang ya di awal Kalau etnis Dionghoa itu ngebikin rel kereta api Dan rel kereta api itu pembangunannya itu Itu berdampak positif bagi etnis Dionghoa berikutnya Karena di stasiun Bandung itu akhirnya muncul banyak rumah makan Muncul banyak penginapan yang dari kelas bawah sampai kelas menengah Bagi etnis Dionghoa ini adalah kesempatan untuk berbisnis Kelambat laun itu juga muncul Toko-toko waste jual apapun lah Karena banyak turis yang berada di sana Pasti dong mereka kepengen beli souvenir Pasar baru yang tidak jauh dari stasiun kereta api itu ya tentu saja menjadi pusat perbelanjaan Dalam bidang politik Meskipun ada kecenderungan bahwa etnis Dionghoa itu tidak tertarik ya di bidang politik Tapi toh ya ada dua tokoh politik etnis Dionghoa yang berasal dari Bandung Seperti Ang Jan Kwan dan Yap Chan Bing Mereka mendirikan persatuan Dionghoa pada tanggal 23 Mei 1948 Persatuan Dionghoa ini didirikan di daerah-daerah yang diduduki oleh Belanda Termasuk salah satunya adalah Bandung Di sektor perdagangan Nah ini yang seru Etnis Dionghoa itu dikenal pinter dagang Di tahun 1930 Ini contohnya ya Ada toko Toko ini punyanya etnis Dionghoa Yaitu Paris Basar Yang berada di pasar baru Gak jauh dari situ Di kawasan Bragawek Ada toko juga namanya Ubon Marce Yang mana? Itu yang punya adalah orang Eropa Orang Belanda Ubon Marce ini dia menjual barang dengan harga yang murah Barang yang dijual Ubon Marce Sama Paris Basar itu kurang lebih sama Pas masa lebaran Paris Basar itu mengadakan promo Diskon 50% Sehingga tokonya itu ruame banget pada saat lebaran Padahal harganya itu loh guys Kalau dibandingkan sama Ubon Marce Harga setelah diskonnya Paris Basar Sama harganya Ubon Marce yang gak diskon Itu ya sama saja Tapi Paris Basar itu jauh lebih laku Harga sama produk sama tingkat keramaian tokonya berbeda Dari cara penjualannya juga beda Kalau etnis Tiongwa dagang Ilustrasinya kayak gini Cik-cik aku punya obat diet cik Obat diet ini ciamik soro Minum ini cik Satu minggu turun satu ton Gajah minum ini besok langsung jadi tikus Kurang lebih kayak gitu Jadi ada bumbu-bumbunya Sedangkan pedagang-pedagang Eropa Kalau jualan itu ya cuman sekedar info harga Ini obat dietnya harganya sekian That's it Produk sama Harga sama Tapi penjualannya itu bisa berbeda guys Sampai ada pengamat ekonomi yang namanya Ong Teng Tye Itu bilang bahwa Pedagang-pedagang Tionghoa Itu punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh pedagang-pedagang Eropa Pada tahun 1950 Pada saat itu Belanda mulai meninggalkan Indonesia Kekosongan-kekosongan perdagangan itu mulai diisi oleh etnis Tionghoa Sehingga dengan demikian etnis Tionghoa itu Semakin menguasai ekonomi perdagangan Ada yang jadi pemilik perusahaan besar Ada yang jadi pemilik perusahaan kecil Pengecer Itu semuanya didominasi sama etnis Tionghoa Kemudian pemerintah mulai mengadakan pembatasan-pembatasan lagi terhadap etnis Tionghoa Khususnya mereka yang statusnya masih WNA Pembatasan ini mulai berlaku dengan adanya PP nomor 10 tahun 1959 Yang mana semua WNA Tionghoa itu hanya boleh berusaha Boleh dagang di daerah tingkat 1 dan 2 Ini adalah kebijakan pemerintah untuk melindungi pedagang ribumi Dan memaksa pedagang-pedagang kecil Tionghoa untuk keluar dari pedesaan Memperkecil peran etnis Tionghoa Tapi hal ini akhirnya SDN tidak berhasil ya Kalau teman-teman ingin tahu PP 10 nomor 1959 Intan pernah bahas ini linknya Di deskripsi juga sudah di Intan Taruh Pokoknya at the end PP ini dihapus Kenapa? Karena perekonomian tidak jalan Dengan adanya PP nomor 10 ini Oke sampai disini dulu bahasan Intan hari ini Buat teman-teman yang mau nambah-nambahi Silahkan coret-coret di kolom komentar Buat subscriber baru selamat datang Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung Untuk nonton videonya Intan Tentang pergantian dari dynasty ke dynasty Ini nih videonya Di deskripsi juga sudah Intan Taruh Karena di video pergantian dynasty-dynasty itu Itu adalah basic dari semua videonya Intan Itu yang pertama Yang kedua Video pergantian dari dynasty ke dynasty ini Bakal sangat membantu teman-teman Kalau misalkan teman-teman itu nonton Film-film Tiongkok Yang kuno-kuno itu Itu bakal sangat membantu banget Karena Film-film Tiongkok itu Itu tidak menceritakan secara jelas Background kayak gimana Terima kasih sudah nonton channel ini sampai habis Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe Dan bunyikan lonceng di bawah ya guys Dan bunyikan lonceng di bawah ya guys Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton